Tergiur uang 15 juta rupiah dua ibu muda di Bekasi dan Tangerang Selatan sampai hati melecehkan buah hatinya. Pelaku mengajak sang anak yang masih di bawah umur untuk beradegan tidak senonoh sambil direkam dan dikirim kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dua ibu muda warga Tangerang Selatan, Banten dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan tindakan tidak senonoh terhadap putra kandungnya yang masih kecil. Keduanya diciduk polisi setelah video asusila yang direkam keduanya viral di media sosial. Kasus pelecehan seksual yang terbilang baru ini diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Pasalnya ditemukan benang merah pada kedua kasus yang telah menetapkan ibu muda R 20 tahun dan AK 26 tahun sebagai tersangka. Kedua tersangka sama-sama berhubungan dengan seorang yang mengoperasikan akun Facebook dengan nama Ica Shakila. Berdasarkan pemeriksaan polisi kepada kedua tersangka R dan AK dijanjikan uang 15 juta rupiah. Syaratnya kedua ibu muda tersebut harus melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak kandung mereka yang masih bocah. Tak lacur permintaan tersebut diikuti para tersangka sambil merekamnya untuk kemudian dikirim ke pemilik akun Facebook Ica Shakila. Perbuatan tercelah tersebut dilakukan kedua tersangka masing-masing di kamar rumah mereka saat ayah korban tidak ada. Tersangka diminta oleh akun Facebook Ica ini untuk melakukan persetubuhan, merekam persetubuhannya dengan anaknya. Nah disepakati dikirimlah video itu ke Facebook. Dua kasus terakhir ini motifnya sementara ekonomi ya ada kebutuhan ekonomi ya tanpa memikirkan akibat akhirnya menghalalkan cara itu untuk mendapatkan uang. Walaupun uang ini belum kami temukan faktanya sudah masuk uang. Namun hingga video asusilanya tersebar di media sosial para tersangka tidak pernah menerima uang yang dijadikan pemilik akun Ica Shakila. Bahkan kepada tersangka aka dirinya justru diminta kembali untuk melakukan perbuatan yang sama dengan orang yang lebih tua. Setelah ditagi-tagi tidak dibayar. Bahkan diminta lagi untuk mengirimkan lagi foto tersangka dengan menggunakan tanpa musana. Dalam penyidikan yang dilakukan tim cyber di Treskrimumpolda Metro Jaya terungkap, jika pelaku yang memerintahkan tersangka R dan AK bukanlah pemilik asli akun FB Ica Shakila. Menurut polisi akun tersebut diretas dan diambil alih seseorang dengan inisial M. Sementara pemilik asli akun Ica Shakila yang merupakan warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga pernah menjadi korban kasus yang sama. Akun Facebook saudara IS ini sudah di-hack atau diretas oleh orang lain yang menggunakan foto yang sama dari IS tapi digunakan oleh orang lain. Setelah kita dalami, ternyata si pemilik akun yang sebenarnya ini, IS ini, itu juga pernah ditawari oleh akun lainnya yang berinisial M. Untuk yang pertama membuat foto setengah badan dengan membawa KTP-nya. Nah kalau ini itu masih diikuti oleh si IS. Tapi kemudian setelah itu ada lagi arahan-arahannya untuk membuat mulai video pornografi atau berhubungan badan dengan laki-laki. Nah tapi ini tidak disanggupi. Untuk mendalami kasus pelecehan seksual ini, polisi juga memeriksa suami tersangka yang juga ayah korban. Sementara korban yang masih di bawah umur mendapat pendampingan psikologis dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Tim Liputan melaporkan.